Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada video kali ini saya ingin memberikan tips cara untuk menghilangkan ketombe sekaligus mengatasi dan mencegah rambut rontok dengan menggunakan jeruk purut yang ada di hadapan saya ini bagaimana cara membuatnya sangat sederhana sekali yang pertama tinggal kita ambil 2 buah jeruk purut yang masih segar jangan yang sudah kuning tapi sebelumnya kita cuci terlebih dahulu hingga bersih ya baru kita iris-iris kita masukkan ke dalam blender jeruk purutnya kita iris semua bagian jeruk ini baik kulit ataupun biji-bijinya tidak ada masalah hmm harum sekali wanginya teman-teman ini ya baru kita tambahkan air sedikit sedikit saja dan siap untuk kita haluskan selamat menikmati dan setelah sudah halus seperti ini kita masukkan ke dalam wadah nah ini adalah pasta yang kita buat dari jeruk purut sebanyak 2 buah jadi inilah yang kita gunakan setiap hari sebelum teman-teman mandi oleskan pasta ini secara melata ke kulit kepala kalian sambil dipijit perlahan-lahan kurang lebih sekitar 10 menit baru setelah itu tinggal dibilas dengan menggunakan sampo ataupun air yang bersih dalam waktu yang tidak terlalu lama maka rambut yang rontok ataupun kulit kepala yang banyak ketumbinya akan segera teratasi dengan pasta dari jeruk purut yang sudah kita haluskan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami kerontokan dan masalah ketombe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati